Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Masih berlaku kurang acar, masopan kamu dengan orang-orang nusantara ini. Darah yang mengalir di tubuhmu itu berasal dari tanahku, negeriku Indonesia. Tetapi Anda begitu memperlekehkan Indonesia, begitu menghina Indonesia, sedangkan kamu mencari makan di Indonesia. Darah yang mengalir di tubuhmu itu, makanan yang berada di tubuhmu itu berasal dari tanahku, negeriku Indonesia. Anda berpendidikan tinggi, tetapi sayang Anda tidak mempunyai hati nurani, tidak mempunyai rasa patriotisme. Puisi ini berjudul, Negeri para Bajingan. Puisi ini berjudul, Para Pecundang. Pahai para Pecundang Republik, sampai kapan kalian buta dan tulih untuk melihat kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Jangan hanya karena ambisi politik, kalian mencacimaki bangsamu sendiri. Kalau kau memang sudah tidak betah di Indonesia, pulang, pulang. Saya pikir Rahma Sarita ini adalah salah satu contoh wanita yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kau memang sudah tidak betah di Indonesia, sudah, gampang-gampang saja pulang, pulang. Pulang ke negeri-negeri nenek moyang kamu, itu di Yaman. Tidak usah pakai kuah-kuah, apa Indonesia yang bermasalah, apa kota Anda yang bermasalah. Saya pikir, kota Anda yang bermasalah di sini. Puisi ini berjudul, Negeri para Bajingan. Mbak ini cantik, mantan penyiar, seharusnya berucap itu yang menyejukkan, mempunyai wawasan kata-kata yang lebih enak didengar. Karena mungkin latah, karena sekarang lagi tren dengan kata-kata itu. Jadi Anda percaya diri, wajah secantik Anda, tidak secantik hatimu. Presenter Rahma Sarita kembali membuat heboh dengan menyindir pemerintah melalui karya puisinya yang berjudul Negeri para Bajingan. Karya puisi wanita kelahiran 1975 ini sontak saja sukses, menyita perhatian banyak kalangan dan menjadi kontroversi. Puisinya dibacakan oleh Rahma Sarita itu pun viral di sosial media pada minggu 13 Agustus 2023. Puisi ini berjudul, Negeri para Bajingan. Inilah cerita tentang Negeri para Bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Fonis bisa dapat potongan. Status tersengka, tergantung orderan. Subsidi, tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah Negeri para Bajingan. Pejabatnya banyak yang korupsi. Sepertinya sudah tuman. Transaksi janggal ratusan triliun tinggal kenangan. Inilah cerita tentang Negeri para Bajingan. Utang jadi andalan. Tanah air pun digadaikan. Inilah Negeri para Bajingan. Yang modalnya hanyalah kebohongan. Dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan. Dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakan kebenaran. Karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Bazar pun dikerahkan. Dan tak lama kau juga akan jadi tahanan. Inilah Negeri para Bajingan. Dimana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah Negeri para Bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan. Karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Buruh, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan. Untuk merebut kembali negeri dari tangan para Bajingan. Sekaranglah waktunya perubahan. Salam NKRI. Saya baru aja lihat sebuah video puisi. Lebih tepatnya dengan judul Negeri para Bajingan. Karya Rahma Sarita. Jujur, gue nonton itu gak ada perasaan marah ya. Sama sekali enggak. Yang ada gue pengen ketawa. Buat gue itu hanya sebuah dagelan. Dan lebih tepatnya sih gue lebih ke rasa iba ya. Iba banget deh. Kenapa? Ya itulah. Kaum-kaum sakit hati yang gak pernah bisa move on. Jadi seperti ini kelakonnya. Ya dong. Setelah gue cari tahu siapa sih sosok Rahma Sarita. Ya dong. Ternyata. Dari sisi pendidikan, dia memiliki jenjang pendidikan yang cukup baik. Dia cerdas. Dari sisi fisikli, dia cukup cantik. Dari secara berpakaian, dia sangat sopan dan elegan. Tapi sayang satu hal yang dia lupa. Ternyata, dia krisis moral dan miskin ahlak. Kenapa saya katakan itu? Iya. Ketika dia membuat puisi tersebut, dia tidak berpikir sama sekali. Dia makan, dia tidur, dia mencari nafkah, dia hidup. Bahkan dia BAB pun di tanah Ibu Pertiwi. Di tanah Indonesia. Dan dia pun pastinya menikmati hasil dari pemerintahan yang sekarang. Terus dia buat puisi seperti itu. Kan kasihan banget ya. Jadi buat teman-teman sih, ngedengar puisi tersebut gak perlu marah. Tapi orang-orang seperti itu harus kita kasihani. Harus kita kasihani kalau perlu kita bawa berobat. Mungkin secara sikis dia lagi terganggu. Jadi seperti itu kelakuannya. Kasian ya, Anda Rahma Sarita cantik, pendidikan oke, cara berpakaian sangat sopan. Tapi ternyata Anda krisis moral. Miris ya. Miris banget saya sebagai perempuan. Seharusnya saya bangga dengan Anda. Dengan kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Tapi ternyata, Anda seperti ini. Segini doang kemampuan Anda. Hanya bisa menghina pemerintahan. Kenapa? Anda gak dapet kue. Atau Anda yang Anda inginkan dari pemerintahan ini gak Anda miliki. Jadi, seperti ini kelakuan Anda. Gak apa-apa kok Rahma Sarita. Semoga Anda diberikan hidayah ya. Dan dipanjangkan umur, jadi diberi kesempatan untuk bertobat. Jangan hanya bisa mencacimaki, menghina, menzolimi. Tapi silahkan Anda intropeksi diri Anda. Oke? Salam NKRI. Pusi ini berjudul, Negeri Para Bajingan. Juinstik pemilik akun pemilik video. Lah terus, kalau memang menurut Anda ini negeri para bajingan, kenapa Anda masih mau tinggal di sini? Kenapa Anda gak angkat kaki aja? Dari sini. Ngapain kok repot-repot? Mbak, mbak. Gini ya mbak. Mbak itu sebenarnya orang pintar. Mantan presenter. Pergunakanlah kepintaran Anda itu. Tepat pada tempatnya. Letakkan sesuatu itu. Pasti tempatnya. Jangan yang seperti itu. Apalagi yang Anda pakai itu. Hijab. Sesuaikan hijab sama mulut. Begitu. Ya. Itu baru muslimah yang baik. Yang punya didikan dari kedua orang tua. Nah, kalau masalah Anda mau dukung pasangan calon yang lain, silahkan dukung. Tanpa menjelek-jelekkan yang lain. Ya. Nah, itu ajaran. Ajaran yang kita, yang kita pegang. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan umatnya seperti itu. Ya. Yang dipakai hijab tapi mulutnya seperti itu. Kalaupun ada yang salah, ya. Salah satu pejabat di atas itu. Mau dari partai ini, partai itu. Jangan semua dikenakan. Tidak baik seperti itu. Ya. Sudah tahu saya kemana arahnya tadi itu. Mohon maaf, saya bukan orang parpol. Saya hanya rakyat. Memposisikan diri saya selaku rakyat. Ya. Bukan seolah-olah saya lebih pintar daripada pejabat. Begitu. Dan Mbak. Mbak pahami. Tauhi. Ya. Seorang wanita muslimah. Nah, seharusnya kalau sudah yang dipakai hijab, disesuaikan. Yang dipakai sama mulut, hati, disesuaikan. Nah, jadi dipikir dulu pendapatan sesal kemudian tidak ada artinya. Nah. Terus, masalah yang mengkritik, ditangkap segala macam. Kalau mengkritik untuk kebaikan tidak ada masalah. Ya. Tapi bedakan, kritikan sama hinaan. Seperti itu. Ya, yang terakhir kemarin. RG. Itu bukan suatu kritikan yang dikeluarkan olehnya. Tapi melainkan hinaan. Bisa membedakan gak hinaan sama kritikan. Jangan seperti itu kalau mau mengedukasi rakyat Indonesia tidak bayi. Mbak ya. Oke. Kalau memang salah, salah satu menteri-menteri di atas sana. Satu, jangan semua dikenakan. Tidak semua bajingan. Ya. Janganlah malu kita. Coba ya, seperti ini. Dilihat sama yang beda akidah sama kita. Wah, berarti memang seperti itu ajaran. Malu saya malu. Nah, memang kita gak ada kaitan. Nah. Nah, cuma kaitan kita satu akidah. Nah, kalau sempat nanti ada yang berpikir. Beda pendapat. Oh, seperti itukah mereka? Seperti itukah ajaran yang mereka anu? Coba gitu. Pikirkan dulu. Makanya begini ya. Sekali lagi saya bilang. Kalau memang mau buat edukasi. Edukasi yang baik. Soal-soal yang baik. Ya. Begitu baru benar. Jangan seperti itu. Nanti kalau misalnya ini. Yang ditindakan. Mbak sama aparat hukum. Udah katanya disolimi. Inilah, itulah. Ya kan. Mengkritik. Ini bukan kritik. Kalau udah keluar dari seorang. Mulut manusia itu yang tidak baik. Itu bukan kritik. Bukan satu kritikan. Bajingan. Negeri Bajingan lagi. Berarti. Dari kepala negara sampai ke kabinet-kabinet yang bawa-bawa. Tiga-bawa semua itu Bajingan semua berarti. Nah, kalau memang kayak gitu. Kenapa Anda mau tinggal di sini? Di negeri Bajingan ini. Kan bagus Anda angkat kaki. Simple kan? Gitu. Aduh, luar biasa Anda. Nanti kalau nanti ada orang ngomong. Berarti itu gak dididik itu. Yang mantan presenter itu. Anda mau ngomong apa? Gak dididik. Gak dididik sama kedua orang tuanya. Makanya ya. Seperti itu menurutnya. Sakit hati yang enggak. Gak usah dulu Anda dibilang. Atau. Keluarga Anda dibilang Bajingan. Dibilang aja Anda manusia tidak dididik oleh kedua orang tua marah gak Anda? Pasti marah. Begitu. Jadi, jangan seperti itu. Mau puisi, mau apa. Ini ditonton sama orang kami. Sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Oh, seperti ini. Jadi, kalau orang yang gak paham. Ikut dengan apa kata Mbak. Gitu ya. Jadi, untuk kedepan janganlah seperti ini. Ya. Oke. Tahu diri, sadar diri. Saya lagi saya sampaikan. Kalau mau dukung salah satu pasangan calon, silahkan dukung. Mau salam perubahan, mau perubahan, mau dirubah segala macam. Terserah. Tapi jangan seperti ini. Ya. Oke. Itu aja dari saya. Saya bagian rakyat Indonesia. Saya berhak ngomong. Kalau yang seperti-seperti ini gak masuk. Puisi Rahma Sarita. Calak PDI Perjuangan. Ferdinand Hutahayan Murka. Dengan puisi yang dibacakan oleh mantan presenter Rahma Sarita. Puisi itu berjudul Negeri Parabajingan. Dalam puisinya, Sarita mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur hingga masalah hukum yang bisa dijual belikan. Ferdinand mengatakan Indonesia negara yang damai dan mempunyai budaya dan adab tinggi sehingga tidak pantas disebut sebagai negeri parabajingan. Ada banyak bajingan, terutama di Yaman. Makanya negara hancur. Beda dengan negara ini. Nusantara yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang adab dan budayanya tinggi. Ujar Ferdinand Hutahayan di twitternya Dikutip pada Senin 14 Agustus 2023. Mantan kader Partai Demokrat ini mengaku geram dengan puisi Sarita. Dia bahkan menyebut Sarita kurang ajar. Saya geram melihat betina kurang ajar ini. Bikin puisi negeri parabajingan. Pengen kuludahi mukanya. Kata Ferdinand.